Intan beritahu Bu Sukma, kalau Nadia sudah berusaha untuk membuat Tia balas dendam kepada Saleha karena sudah membuat hidup dia dan Dani jadi berantakan. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Sabtu 26 Oktober 2024. Nah, episode kali ini ya lagi-lagi kita tetap tidak akan melihat kebahagiaannya Saleha dan Ando nih guys. Bahkan semakin kesini memang semakin banyak banget perahara. Kemudian ya ditambah lagi dengan banyak sekali kesulitan lah yang Saleha jalani. karena memang orang-orang jahat tuh semakin berkeliaran. Bahkan sekarang bukan orang-orang jahat ya guys ya, cuma satu sebenarnya orang jahat disini tuh. Ya, si Nadia. Karena entah kenapa ya, memang kalau Dita Mimin masih bisa nih untuk memaklumi ya. Karena kita udah tahu banget lah gimana jejaknya Dita. Tapi sampai sekarang kan Nadia ini masih belum tercium sama sekali kejahatannya. Sedangkan dia sudah berhasil membuat Saleha, Dhani, Nando, dan Intan jadi saling salah paham dan saling menyalahkan satu sama lain. Makanya nih, kita sangat amat berharap sebenarnya untuk Intan jangan sampai deh kemakan omongan dari Nadia. Jujur sekarang itu, Intan bener-bener mudah banget untuk dipermainkan nih sama Nadia. Karena memang ini kan menyangkut harga diri dia, menyangkut perasaan dia. Ditambah lagi dengan dia yang difitnah sebegitu kejamnya oleh Saleha. Padahal bukan dia yang melakukan, tapi gara-gara Nadia yang waktu itu berubah menjadi Nadia ya. Memakai baju dan rok yang serupa dengan Intan waktu itu. Jadi ya, Nadia ini ya pura-pura nggak tahu aja apa yang sudah terjadi. Padahal dia yang membuat semua kekacauan ini, tapi dia juga yang berusaha untuk mencuci otaknya Intan. Agar Intan ini bisa membalaskan dendamnya lah kepada Saleha. Karena sudah dituduh mendorong Saleha hingga Saleha jadi kehilangan anaknya. Ya, jujur sebenarnya kesel ya guys ya dengan Saleha tuh ya. Karena Saleha sekarang tuh seolah dia haus akan perhatian semua orang juga. Kita tuh memang tahu kalau Saleha itu memang disayang oleh semua orang sekarang. Tapi Saleha harus sadar diri juga. Waktu itu kan Saleha berusaha untuk mengejar Intan ya. Karena dia mendengar kesalahpahaman diantara Intan dan Dhani dan dia mau meluruskan itu semua. Tapi ya, kalau memang dia memikirkan kandungan dia lebih dari apapun ya harusnya dia lebih memilih untuk bertahan saja nih di rumah. Jangan malah sampai mengurus-urusan rumah tangga orang lain di luar sana. Nah, dan kalau bisa kan bisa aja tuh dia menunggu di kamar dia. Kemudian dia meminta bantuan Ibu Heni ataupun Nando untuk mempertemukan dia dengan Intan dan Dhani. Jadi dia nanti bisa nih untuk menjelaskan semuanya. Dia juga bisa untuk memberitahu kalau sebenarnya gak ada perasaan nih antara dia dengan Dhani. Ya, mungkin Dhani kalau memang ada hubungan atau perasaan lah dengan Saleha, ya semestinya Dhani harus bisa mengendalikan perasaan tersebut dan pikirkan bagaimana perasaannya Intan. Kalau memang Dhani sayang sama Intan dari awal dan ingin menikahi Intan dengan hati yang luar biasa tulus, yaudah berusaha dong untuk bisa menjadi sosok suami yang tulus untuk istrinya. Dan ya, kalau Saleha yang ngomong pasti Dhani juga mau ngedengerin dan gak akan terjadi yang namanya Saleha kehilangan anaknya untuk kedua kalinya nih. Dan ya, sekarang Nasi sudah menjadi bubur, Saleha udah kehilangan bayinya juga untuk yang kedua kalinya. Dan itu tuh gak pure kesalahan dari Intan juga. Lagian kan bukan Intan yang salah ya guys ya. Intan tuh hanya pergi untuk menenangkan diri waktu itu ke hutan dan tidak ditemukan oleh Dhani. Coba aja kalau Dhani dari awal menemukan Intan, gak berusaha juga untuk menemui atau mencari Saleha. Dan, nah gak akan tuh terjadi kesalahpahaman ini sebenarnya. Dan si Nadia pun juga gak akan bisa masuk sebegitu mudahnya untuk menjermuskan Saleha ke dalam lobang itu waktu itu kan. Nah, sekarang itu jadinya semuanya jadi mudah sekali untuk dipermainkan nih perasaannya oleh si Nadia ini. Sedangkan Nadia sekarang sedang tersenyum bahagia karena rencana jahat dia dan Ferdi sekarang berjalan dengan baik. Dan sekarang dia juga sudah mulai mendapatkan perhatian dari Pak Rahmat. Pak Rahmat juga tampak sudah sangat amat care dengan Nadia. Ditambah lagi dengan Ferdi yang mengatakan kalau Nadia ini mirip banget sifatnya dengan kakaknya Isabella. Nah, ini nih yang bikin kita tuh jadi kesal banget ya guys ya. Karena Pak Rahmat tuh udah mulai menaruh kepercayaan nih kepada Nadia ini. Dan kemungkinan besar Pak Rahmat juga akan memberikan kepercayaan yang sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bella dulu kepada Nadia. Dimana Nadia mungkin saja disuruh untuk mengelola perusahaannya Pak Rahmat. Dan itu adalah hal yang sangat amat jangan sampai terjadi ya. Ya, walaupun mungkin Nando tidak akan memikirkan perusahaan dari Pak Rahmat. Dan akan membiarkan itu semua diambil oleh Ferdi dan tidak akan merasa kayak gimana juga. Tapi ya tetap aja. Kalau nanti Nadia dan Ferdi ini sudah menguasai seluruh harta. Kemudian mereka jadi kaya raya. Dan mereka pastinya akan lebih semena-mena kepada Pak Rahmat, kepada Saleha, Nando, dan kepada orang yang lainnya. Dan mungkin saja ya sekarang usaha dari Nadia benar-benar sangat amat berbuah hasil nih guys. Karena memang dia berusaha sekali gimana caranya agar bisa membuat Pak Rahmat ini benar-benar percaya sama dia. Sambil dia menghancurkan rumah tangganya Nando dan Saleha seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Rianti. Di mana Ibu Rianti sangat amat menaruh dendam sama Saleha. Nggak mau melihat Saleha bahagia dan dia mau melihat Saleha ini hancur dengan orang-orang di sekitarannya Saleha juga. Gila ya, parah banget nih si Nadia ini nih sebenarnya. Dan sekarang dia sudah membuat kekacauan yang sangat amat parah. Saleha juga sekarang sudah kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya loh. Dan nggak tahu lagi nih kapan Saleha bisa kembali hamil lagi. Kasian banget kan? Dan itu tuh berat banget sebenarnya cobaan yang harus diterima oleh Saleha. Tapi kita juga harus menggaris bawahi nih guys. Kalau Saleha tetap saja di dalam kesedihan, Saleha tetap aja merasa sangat amat ya tidak terima dengan apa yang terjadi. Harusnya Saleha pun juga harus introspeksi diri. Karena kalau memang dia lebih memperhatikan dan lebih ingin memperjuangkan anaknya. Tentu dia lebih memilih untuk istirahat saja waktu itu. Dan tidak mengejar Intan. Ya kan? Gimana menurut kalian? Dan jujur ini semua ya gara-gara Dani juga. Dani pun juga kalau menurut Mimin ada ambil dalam kehilangan anaknya Saleha untuk yang kedua kalinya ini. Karena memang gara-gara Dani sebagai seorang suami tidak bisa memberikan perhatian yang luar biasa itu kepada istrinya. Dan itulah yang membuat Intan tuh ya jadi kesalahpahamkan waktu itu. Dan Dani juga tidak mencintai Intan dengan setulos hati. Malah lebih memikirkan perasaan Saleha daripada perasaan istrinya sendiri. Dan itu adalah hal yang salah. Bahkan Pak Darmawan, Ibu Sukma sudah mengingatkan berkali-kali kepada Dani. Untuk bisa mengendalikan dirinya. Untuk bisa lebih memperhatikan apa yang semestinya harus diprioritaskan. Dan sekarang di saat Dani sudah mempunyai Intan sebagai istrinya. Ya kewajiban Dani untuk memperhatikan Intan. Jauh lebih dia memperhatikan Saleha. Karena sekarang Saleha juga sudah punya Nando kan. Lagian ya sebutuh-butuhnya Nando sama Dani ya butuh apa sih Saleha kepada Dani kan. Kalau dipikir-pikir. Dan ya memang si Dani ini memang mempunyai perasaan yang cukup luar biasa lah kepada Saleha ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga. Kalau perhatian Dani itu terlalu lebay untuk Saleha. Dan itulah yang membuat Ibu Sukma dan Pak Darmawan itu jadi risih juga. Dengan perasaan Dani ini terhadap Saleha. Jadi ya tidak bisa disalahkan juga nih si Intan ini. Dan sekarang Intan dalam keadaan yang tidak ada orang yang berusaha untuk menenangkan dia. Kemudian tidak ada juga orang yang percaya sama dia. Ya dia jadi galau dong. Dia jadi bingung harus berpihak kepada siapa. Dan dia juga bingung harus gimana caranya membuktikan kalau dia enggak melakukan itu kepada Saleha. Dan sekarang orang yang satu-satunya percaya sama si Intan ini ya cuma si Nadia aja. Karena memang Nadia memang memanfaatkan momen ini semua untuk membuat si Intan ini jadi sakit hati sama Saleha. Dan kalau bisa ya enggak percaya dan kalau bisa ya bisa dimanfaatkanlah si Intan ini untuk mencelakai Saleha setelah ini. Jadinya kan kita merasa enggak adil aja ya guys ya apa yang sudah terjadi sekarang tuh terhadap si Intan juga. Karena jujur Intan tuh kasian banget nih sekarang. Dan takutnya nanti Intan ini malah dimanfaatkan oleh si Nadia ini untuk ya membuat kekacauan. Dan si Nadia merasa ya dia akan lepas tangan aja nih. Seolah ya dia akan menjebak orang kembali seperti apa yang sudah dia lakukan terhadap Dita waktu itu. Nah ini nih yang kita takutkan. Takutnya si Dani juga semakin marah sama Intan. Tapi entah kenapa Mimin yakin kalau pada akhirnya Intan ini akan bisa berhasil membuktikan semuanya. Dan pada akhirnya Intan pun sadar kalau dia dimanfaatkan oleh si Nadia selama ini untuk menghancurkan Saleha. Dan dia juga akan mencari tahu siapa sebenarnya Saleha. Dan kalau bisa kalau memang dia gak bahagia dengan Dani yaudahlah ya gak usah dipaksain untuk terus-terusan bersama dengan Dani. Biarkanlah tinggalkan aja tuh si Dani itu kalau memang dia masih saja bersikap buruk kepada Intan. Karena Intan tentunya berhak juga untuk bahagia ya guys ya. Tentunya tuh kita udah gak sabar banget nih untuk nonton kelanjutan si Netron Saleha yang tayang pada hari ini. Karena Nando ternyata melihat Nadia yang ngomong berdua dengan Intan. Nah hal inilah yang akan membuat Nando pada akhirnya mencurigai Intan dan Nadia dulu nih. Sebelum dia mengetahui kalau ternyata kebenaran akan berpihak kepada Intan. Dan ternyata Intan juga akan bercerita kepada Nando kalau selama ini dia didorong oleh Nadia untuk mencelakai Saleha. Dan untuk balas dendam sama Saleha. Udah gak sabar banget nontonnya ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.